Kemenang Maluku Tengah tutup kegiatan kompetisi sains Madrasah MTSN 2 Kegiatan lomba kompetisi sains Madrasah tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan di MTSN 2 Maluku Tengah sejak 31 Agustus hingga 5 September 2020 secara resmi ditutup oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, MH Navi Rumah 3. Kepada tim DMS Media Group, Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tengah, MH Navi Rumah 3 menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan kompetisi sains, bahasa, dan PAI yang digagas oleh MTS Negeri 2 Maluku Tengah. Dikatakannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, walaupun hanya bersifat internal antarkelas dalam sekolah namun memiliki nilai luar biasa, di mana sekolah telah mampu memetahkan dan menyiapkan para siswa-sisu yang memiliki kompetensi untuk ikut dalam event-event pada tingkat nasional. Diharapkan dengan kegiatan ini, pihak sekolah mampu mengidentifikasi dalam menyiapkan para siswa untuk terus dibina pada masa-masa yang akan datang, menjadi siswa-sisu yang memiliki prestasi serta mampu untuk tampil mewakili sekolah dalam berbagai event yang diselenggarakan. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri 2 Maluku Tengah ini, kata Rumah 3 menjadi inspirasi bagi Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Maluku Tengah untuk mendorong seluruh madrasah yang ada di wilayah Maluku Tengah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh MTS Negeri 2 Maluku Tengah. Alhamdulillah selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kementerian Agama Maluku Tengah cukup memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kompetensi sains, bahasa, dan PAI yang digagas oleh MTS Negeri 2 Maluku Tengah. Ini walaupun bersifat intern, tapi menurut saya kaunnya luar biasa, karena melalui kegiatan ini, sekolah sudah bisa dapat untuk memetakkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi untuk dipersiapkan untuk menghadapi event-event kompetensi di tingkat nasional. Sementara itu, Nunung Dwi Setiawati selaku Ketua Panitia Kegiatan kepada tim DMS Media Group mengatakan kegiatan kompetisi sains, PAI, dan bahasa dilaksanakan selama satu pekan dari tanggal 31 Agustus hingga 5 September 2020. Kegiatan yang dilaksanakan ini, kata Nunung, sebagai ajang untuk melakukan seleksi menghadapi kompetisi madrasah online tingkat nasional pada pertengahan November nanti. Nunung menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 236 siswa dan hasilnya telah didapatkan sejumlah siswa dengan kemampuan yang cukup baik untuk nantinya akan terus dibina dalam mengikuti kegiatan KSM mewakili sekolah pada tingkat nasional. Kegiatan KSM, kompetisi sains, PAI, dan bahasa, Pak Sandeda ini dilaksanakan selama satu pekan. Maka kita berikan nama Kegiatan Pekan Kompetisi Sains, Bahasa, dan PAI dilaksanakan dari tanggal 31 Agustus hingga 5 September. Dan kegiatan ini juga menjadi ajang seleksi untuk menghadapi KSM online nasional pada pertengahan November nanti. Alhamdulillah kegiatan diikuti secara antusias oleh sekitar 236 siswa. Dan hari ini kita melakukan penutupan. Alhamdulillah kita sudah dapatkan bibit-bibit yang seolah kita akan minah untuk kegiatan seleksi berikutnya. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan internal Sekolah MTS Negeri 2 Maluku Tengah, tetapi akan dikembangkan untuk ke depan melibatkan sejumlah MTS yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan menggandeng seksi pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Maluku Tengah agar bersama-sama melaksanakan kegiatan dimaksud. Kegiatan Lomba Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan di MTS N2 Maluku Tengah dengan mengambil tema kompetisi sains bahasa dan PAI menggali potensi siswa guna meningkatkan mutu pendidikan MTS Negeri 2 Maluku Tengah. Para peserta yang keluar sebagai juara diberikan hadiah berupa sertifikat dan merchandise yang disiapkan oleh panitia. Terlihat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah menyempatkan waktu untuk ikut menyerahkan sertifikat dan merchandise kepada para pemenang yang ikut dalam kegiatan kompetisi. Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tengah